Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayo 025 So ya teman-teman, mari kita bahas buat kompensasi tambahan dari Woodring Wave Yap, selain kompensasi yang dikasih tau di video kemarin Which is beberapa udah bisa kalian klaim sekarang Kalian tinggal cek aja di mail teman-teman ya Sudah update dan sudah bisa kalian klaim Woodring Wave Developer Team ya Hadiahnya kalian bisa dapet 20 Crystal Solven atau 20 Fium 5x Gacha Weapon Limited Dan 10x Gacha Karakter Limited Lumayan banget teman-teman bisa langsung diklaim Selain itu kalian juga dapet Ini guys ya XP untuk Podcast atau Battle Pass Kenapa dikasih tambahan XP 10.000 Karena bannernya dicepetin teman-teman ya Di pangkas 1 minggu Dan akan berhenti atau beres di tanggal 27 Juni Buat Podcast otomatis Ya perhitungan mereka gak cukup mungkin waktunya ya Jadi dikasih langsung di depan Upfront 10.000 XP secara langsung Ini tinggal langsung kalian klaim aja Dan langsung nambah di Pioneer Podcast level kalian tuh Langsung naik teman-teman ya Lumayan banget teman-teman ya Selain itu teman-teman ada tambahan kompensasi lagi Tapi ini tidak kepada seluruh player Hanya kepada player-player yang bersangkutan Atau memiliki problem di masalah ini Yaitu masalah yang sempat disinggung juga kemarin Di notice Yaitu masalah ini teman-teman ya Error in 5 star weapon description Yang sempat heboh Sempat rame juga di Jepang Bahkan sampai membuat nilai playstore atau rating Woodring wave di playstore region Jepang Itu anjlok banget sampai bintang 3 teman-teman ya Yaitu mengenai salah translate Untuk banner weaponnya Jian Banner yang ini teman-teman ya Ada salah translate di Jepang Yang membuat misleading Dan akhirnya bikin player Jepang kayak Merasa dirugikan Walaupun hal ini sudah ditulis dalam issue Dan sudah diberikan kompensasi juga ya Berupa 5 kali gacha Limited weapon gratis kepada semua player juga Jadi bukan hanya kepada player JP doang Tapi player-player yang secara langsung terkena dampak ini Ternyata nggak selesai disitu teman-teman ya Jadi kasusnya juga ada jelasin secara panjang dan detail Sama channel bernama Ryuku Sensei Nanti linknya gue taruh di deskripsi juga teman-teman Yang mau baca atau nonton sendiri Jadi sebenarnya background cerita itu kayak gini teman-teman Jadi di JP Itu deskripsi gachanya salah Yang membuat misleading lah ya Kepada para player-player mengenai weaponnya Jian Akhirnya Kuro mengakui ada kesalahan translate Mereka memberikan semuanya 160 astrid Lalu mengatakan kalau mau ada one-on-one handle compensation Dari individual basis Jadi yang merasa dirugikan bisa apply Melalui sebuah form Jadi ada formulir yang diisi Kalau kalian mau refund atau merasa dirugikan Oleh mistranslate dari banner weaponnya Jian tersebut Nah problemnya adalah Ternyata Kuro itu tidak menjawab persoalan Complain form tersebut satu persatu Jadi kayak di job secara broadcast Jadi setiap orang yang menerima email dari Kuro Karena mengisi form tersebut Either buat refund atau mau protes atau komplain Itu menerima email yang sama Dan bisa melihat semua email Yang juga mengisi form tersebut Jadi secara nggak langsung si Kuro ini nge-league Email-email yang mengisi form tersebut Kepada para penerima email yang lain Jadi setiap penerima email bisa ngeliat Siapa aja nih kira-kira email-email yang Mengisi form tersebut Itu yang disebut sebagai leak Sebenarnya nggak di-league secara open ke publik ya Jadi ya private leak istilahnya Karena yang bisa ngeliat emailnya pun Ya mereka-mereka yang ngisi form doang Yang nggak ngisi form atau nggak ngujuin komplain Yang nggak akan bisa lihat emailnya Karena emailnya itu ya Bisa kalian lihat kalau kalian dapat broadcast email Dari si Woodring Wave-nya Jadi modelannya kayak gini guys ya Dari Woodring Wave JP Support ya nih Ini kan broadcast ya Jadi setiap email tuh bisa kalian lihat Dikirim ke siapa-siapa-siapa-siapa Dan ini panjang teman-teman ya Total ada 208 email yang ke-league dari Woodring Wave Atau dari timnya Kuro Games teman-teman Yang mengatasi problem satu ini teman-teman ya Oleh karena itu ada outrage ya Maksudnya ya player JP merasa dirugikan sekali Satu ada misleading translation Yang kedua orang-orang udah dikasih harapan dengan Membuat form dan katanya janjinya ada individual basis Tapi ternyata malah di broadcast gitu aja Sekarang emailnya ke-league dan lain sebagainya Marah lah player-player JP Dan yap Kuro Games kembali lagi memberikan kompensasi Kepada mereka-mereka ini teman-teman ya Berupa Amazon Gift Card teman-teman ya Yap Mengenai kasus email yang terekspos oleh pihak Woodring Wave JP pada sebelumnya Kuro Games akhirnya membenahi sistem email ini Yang tadinya CC ke sistem BJC Dan melakukan re-email Serta meminta maaf kepada 208 player JP Yang emailnya terekspos pada saat itu Yap ada total 208 email Yang isi form tersebut Dan mendapatkan emailnya ter-league oleh Secara mungkin gak sengaja sih ya Kayaknya terlalu banyak yang harus diperbaiki Dibenahi juga dalam gamenya Belum lagi dari sisi top up kayak gini Jadi kayaknya tim Kuro Games juga lagi Banyak lembur teman-teman ya Tapi ya itu emang kerjaan mereka sih Jadi harus dikelarin-kelarin juga teman-teman ya So ya sebagai kompensasi Kuro Games memberikan masing-masing Bahan sos Berupa 10.000 yen Amazon gift card Tapi hanya kepada 208 player JP Yang emailnya terekspos Jadi tidak ke semua orang teman-teman ya Yang dapet semuanya Mengenai kasus mistranslate ini Itu cuma ini doang teman-teman ya 5 forging patch Atau 5 kali gacah Single di Weapon Limited Yang sudah bisa kalian claim hari ini Bareng sama bahan sos-bahan sos yang lain So ya guys itu dia Mengenai kompensasi tambahan Tapi sekali lagi hanya kepada Player-player JP yang emailnya terekspos Tidak ke semua orang ya Tapi gila juga ya Si Woodrowave ya Langsung ngasih 10.000 Amazon gift card 10.000 yen itu kalau nggak salah 1,2 juta 1 jutaan nggak teman-teman ya Yap 1 juta rupiah kepada Semua player Yang emailnya terekspos 208 Berarti sekitar 208 juta rupiah Dibagikan teman-teman ya Wow So ya guys Jadi gimana menurut kalian Mengenai Kasus ini Apakah Kuro Game sudah melakukan Tindakan yang tepat Tapi ya Kalau dari videonya Yukus NC sih Katanya ya Player-player Jepang juga sudah Memaafkan dan paham Mungkin ini kesalahan sistem Dan mereka cukup happy Dengan Kompensasi yang diberikan ya Secara cuma-cuma guys 1 juta rupiah Nice Oke teman-teman Jadi gitu aja videonya Jangan lupa kalian claim juga Bansok sekalian Lumayan banget Hari ini kita dapet 10.000 XP Podcast 10 Gacha Limited Character 5 Gacha Limited Weapon Dan 20 Fuel Atau 20 Crystal Solvein guys Lumayan banget Jangan lupa di claim Dan Yap gitu aja guys videonya Akan di like kalau suka Dis like kalau gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye-bye